oke guys selamat datang kembali lagi di channel creeper stone dan ya persetan kali ini kita bakalan menunjukkan seperti di judulnya guys kita bakalan menunjukkan cara mengaktifkan konduit seperti yang di belakang ini dan fungsinya guys oke saya bakalan rangin dengan ringkas padat jelas saya gak tau sih ringkas sama padat itu sama atau enggak tapi oke langsung aja kita ke videonya guys oke guys dan ya ini kita lihat disini guys saya udah membuat ya seperti yang anda tau kita tinggal membuat seperti kotak gitu guys ya oke kita agak menjauh lah dari sinilah kita gak usah ada tapi udah oke guys disini untuk mengaktifkan namanya konduit ya itu pertama-tama itu kita butuh yang namanya 16 block itu adalah place marine block kalian bisa dapetin kalian bisa dapetin dari apa ocean monument atau kalian bisa ngebunuh guardian di laut dan kalian crafting jadi prismarine block guys ya oke mantap jiwa kita butuh 16 prismarine block dan 1 konduit dan ya seperti di video sebelumnya saya sudah mengatakan kalau 1 konduit cara mengcraftingnya itu gampang banget guys ya kita itu tinggal yang namanya ngambil nautilus cell sama yang namanya heart of sea guys ya seperti di video-video saya sebelumnya tentang aquatic update update itu ya saya sudah menerangin cara untuk mendapatkannya itu nautilus cell itu mendapatkan dengan membunuh zombie laut atau yang namanya disini namanya adalah draw note ini guys draw note ya guys ya kita harus bunuh dan dapat nautilus cell biasanya kalau kita untuk dapetin nautilus cell itu harus membunuh zombie yang membawa nautilus cell biar lebih easy peasy untuk mendapatkan nautilus cell oke dan yang kedua ini kita butuh heart of the sea heart of the sea ini kita bisa dapetin setelah kita mendapatkan treasure guys ya itu bukan yang namanya treasure yang ada di laut gitu dicari dari dolphin gitu enggak tapi kalian harus menyelesaikan peta petualangannya dan kalian harus yang namanya menggali burnet apa apa namanya burnet treasure atau apalah itu kalian bakalan dapet satu heart of the sea guys ya kita crafting yang heart of the sea di tengah dan kita taruh nautilus cell 9 di sekelilingnya dan jadilah conduit guys ya jadilah conduit oke ini dia conduit kita dapet satu conduit disini mantap jiwa oke dan seperti caranya gini guys kita bakalan agak jauhan sampai efeknya menghilang oke ya seperti yang disini udah cukup gak jauhan lagi dah gak jauhan lagi disini disini saja guys kita bakalan meletakkan dulu yang namanya prismarine block yaitu 5x5 guys 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 dan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 dan kalian taruh blok di tengah sini dan kalian taruh conduitnya di atasnya guys dan kita hancurkan blok bawahnya dan boom jadilah bikin laut ya saya gak tau namanya apa ini kayaknya conduit gitu aja oke disini menghasilkan efek-efek yang beragam banget guys dan kita gak bisa ngancurin satu dari blok ini karena conduitnya bakalan hilang dan jadi conduit biasa guys ya saya udah coba semua blok disini ya di over kalau kita hancurin satu maka conduitnya gak akan aktif jadi ini adalah yang paling simple simple sesimpelnya simple untuk membuat bikin laut guys saya bilang bikin laut aja biar gampang dan kalau kita hancur walaupun di pojok sini ini conduitnya gak bakalan aktif guys bayangkan oh my god oke kita matiin aja dan kita bakalan kembali ke yang tadi oke guys disini ini kita tadi disini dan untuk informasi juga guys kalau conduit ini adalah jaraknya ini kan ada efek ada yang namanya seperti buff gitu ya ada buff di bawah laut dari conduit ini kalau kita mengaktifkan conduit ada namanya buff di dalam laut dan radiusnya ini penting radiusnya ini ya ini ada radiusnya adalah radiusnya adalah 32 blok saya sudah hitung beberapa kali dari sini dari sini yaitu bukan dari depan sini tapi dari conduitnya sini dari blok yang ini itu kesana kesini ya kesini adalah 32 blok dan kalau kita melangkah satu blok ke depan dari 32 blok yaitu 33 blok kita bakalan lihat dan akan berkedip efeknya itu menunjukkan kalau efek dari conduit itu akan menghilang dan kalau kita walaupun disini masih di dalam radius conduit kalau kita ke daratan itu efeknya pasti akan hilang walaupun cuma setengah badan kita yang naik ke daratan guys bayangkan seperti ini doang walaupun setengah badan kita dan badan yang kita yang lainnya masih di dalam laut ini efeknya hilang guys wadaw oke itu dia informasinya dan kita bakalan langsung ke fungsinya guys oke guys kita sudah di mode survival wadaw disini kita bakalan jelasin fungsinya dulu disini saya itu menulis ada yang namanya 3 fungsi atau 3 yang namanya efek dari buff ini guys waduh oke guys saya tadi diserang zombie dan saya enggak bisa mengebuk gebuk guys oke saya lemah banget oh kok bisa aja jangan zombie enggak bisa ini kliknya omaga dasar toshpad ya oke saya ganti kepsi full aja guys dan ya guys fungsi yang pertama tadi saya bilang ada tiga fungsi yang saya tulis disini yang pertama adalah ya seperti ini bernafas di dalam air guys ya ini adalah fungsi yang paling berguna yang paling ditunggu-tunggu para underwater builder oh my god builder bawah laut maksud saya ya oh my god ini sangat dibutuhkan banget dengan dengan adanya ini maka build di dalam air jadi lebih mantap raga guys mantap jiwa guys bayangkan saja ya kalau build apa underwater builder ya waduh susah bad namanya itu dulu itu mau membuat bangunan di bawah laut itu harusnya namanya harus pakai potion dulu guys ya potion water bleeding baru bisa membangun dengan lancar dan walaupun masih ada waktunya tapi itu lumayan lah dan sekarang kita cuma perlu mengaktifin conduit guys bayangkan saja kita hanya perlu mengaktifin conduit saja dan kita bisa yang namanya build di bawah di bawah air dengan radius yang cukup besar 32 blok bayangkan oh my god ini tuh 32 blok depan depan belakang sama kalau kiri kanan sama saja pokoknya patokannya ini guys ini adalah dihitung satu blok mulai dari conduit ini oke itu adalah bernafas di dalam air kita dapat water breathing ini saya di survival dan gak ngecit ya oke pokoknya saya di dalam air disini dan kita langsung ke fakta yang kedua guys oke guys fakta yang kedua disini adalah waduh ini yang fakta kedua adalah mining di dalam air itu lebih cepat ya bukan berarti di darat lebih lambat bukan gitu guys ya kita lihat disini guys kalian merasakan ada yang berbeda dari saya mining disini guys kalian merasakan lihat itu pick 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 X nya guys ya kalian lihat itu pick X nya omagat itu seperti begitu guys kita bakalan coba di di luar radius kalau kita udah kehilangan efeknya waduh agak susah juga oke kita di luar radius bergedip dan kita tunggu sampai mati ya udah mati dan kita lihat ini sangat lambat ya omagat tapi kalau kita ke dalam di dalam efek ini kita lihat oke nanti saya bandingi David oh omagat pokoknya ini mining disini lebih lebih apa lebih cepat guys bayangkan omagat cepat banget dah pokoknya mantep jiwa guys oke dan yang ketiga efek yang terakhir menurut saya ini adalah efek kita lihat sini night vision efek ketiga adalah night vision jadi untuk underwater builder di survival yang gak pakai cheat ya waduh sama makanya saya waduh ya sangat berguna sekali sangat berguna ya omagat itu dia tiga fungsi dari yang namanya conduit atau kita kalau mengaktifkan bikin laut ya oke oke guys sekian untuk video kali ini jangan like komen dan subscribe video ini dan jika kalian punya kritik atau sarankan beli komen di waga dan btw untuk skin saya ini waduh skin 3D ini saya dapat gratis dari shop guys seburuan dibeli ini ada harganya gratis yang kalian login xbox ini adalah skin pack gratis khusus aquatic update lagi diskon jadi buruan oke guys bye dan salam main main main